mesin Hazard 600 Watt Brad Spark ini menggunakan liquid base dengan penggunaan disini ada manual kontrol kemudian disini ada power dan juga wireless kontrol dimana kita bisa menggunakan permainan menggunakan kimut yang telah tersedia ya tanpa pemanasan jadi bisa langsung digunakan dan asap yang dihasilkan itu bisa menghasilkan secara terus menaruh bagian dari kipas ini bisa kita kesesuaikan englenya dinamak kita bisa naikkan kemudian kita turunkan maka asap akan mendorong ke arah secara ke atas ya mengarah sana jika asap ini dihasilkan secara versikal ini bisa kita turunkan kita lakukan secara vertikal ya untuk bagian pengasapan atau liquid disini bisa kita buka kemudian disini bagian corongnya bisa kita lepas dan tempat pengisian dari cairan ada disini ya ini sudah menggunakan hardcast box dan juga sudah ada roda aktif tempat ya jadi mudah dalam penggunaannya ya ini bisa kita angkat dan bagian mesinnya pun bisa kita langsung copot jika tidak mau menggunakan hardcast yang telah tersedia cara pengisian hazer liquid pada mesin hazer ya disini kita memiliki hazer liquid the oil base satu botol isi dengan satu liter kemudian untuk pengisian disini sudah ada tempat pengeluaran asap atau freezer ini bisa kita buka di bagian dalam ya ini terdapat corong untuk pengisian pengisian dari cairan ini bisa dibuka kemudian kita masukkan cairan kedalam sini ya tidak terlalu banyak jangan terlalu sedikit juga gimana jika cairan sudah mulai berkurang maka bagian dari asap itu akan mulai menipis ya untuk pembukaan ini kita buka kemudian disini ada cairan kita langsung tuangkan di bagian corong ya dikira-kira saja kemudian kita langsung bisa gunakan mesin hazer dengan penggunaan remote ya jangan lupa ditutup kembali untuk pemacang asap jika sudah kita bisa langsung gunakan ya asap hazer ini sudah keluar ya jika asap tidak mau terkena angin bagian cipas ini kita turunkan maka asap akan bergerak ke atas ya ini mengikuti dari arah angin yang dihasilkan terdapat tempat menu tombol yang bisa kita gunakan dimana kita bisa menggunakan hazer ini secara manual maupun penggunaan timer ataupun dengan penggunaan wireless kontrol yaitu penggunaan remote disini ada tekan menu up down dan enter ketika kita tekan menu disini ada a1 ya ini untuk penggunaan addressing jika kita menggunakan mode DMX disini ada kabel DMX in dan kabel DMX untuk tiga pin ya kemudian kita tekan menu lagi selain menu address kemudian disini ada menu pump ya ini untuk tingkat kecepatan dari pompa ya kemudian ada fun ini untuk ketebalan dari asap kemudian disini ada D yaitu untuk delay berapa lama apa waktu ini persekian second ya waktu asap akan dihasilkan jika saya tampilkan disini 10 maka dalam waktu 10 detik ini asap akan menyala kemudian disini kita enter untuk mode save kita tekan menu lagi kita setelah menu D atau delay disini ada menu interval I ya berapa detik dia akan berhenti ya ini dalam persekian second saya ketik 8 kemudian untuk penyimpanan disini ada enter di paling kanan ya jadi ketika dia menghasilkan bermain dia akan bermain secara delay di 8 detik yang sudah kita set kemudian akan berhenti setelah 8 detik dengan tempo interval 8 detik pula ya untuk memainkannya untuk memainkan secara manual kita tekan menu up ini asap akan bermain secara otomatis akan terus-menerus sesuai dengan tombol kemudian jika kita ingin memainkan secara interval atau timer maka tekan tombol down maka dia akan bermain ya asap bermain dalam tempo hitungan detik dan kemudian akan berhenti dalam hitungan detik ya yang sudah kita set dan setelah interval berhenti habis maka akan bermain lagi jadi asap bermain secara otomatis sesuai dengan timer interval yang sudah kita set ya atau penggunaan remote yang juga bisa kita gunakan ya oke kemudian disini ada tombol on off ya model wireless koneksi ini berfungsi sebagai magnek dan ini DMX in DMX out ini mode kipas jika kita ingin menampilkan kipas dengan dari hazard agar dia tampak ke atas jika kita tidak ingin ini bisa kita copot ya ini jack kipas kemudian untuk posisi kipas ini bisa kita naikkan kemudian kita turunkan sesuai dengan angle yang ingin dihasilkan oke klik kemudian kita turun 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 kemudian